Intro Bang, untuk berusahaan hari ini seperti apa? Ya, selamat sore. Untuk hari ini adalah pemanggilan ya, Pak Rudi Antupeng dan Vanessa Kong. Berita satu turun dong. Ya, kebetulan hari ini memang saya tadi sampaikan melalui surat untuk penundaan terlebih dahulu. Ya, dengan alasan kita lagi mempersiapkan ya, bukti-bukti terkait dengan transaksi keuangan yang ada dan juga serta Vanessa pun juga sedang mengumpulkan juga bukti-bukti terkait dengan transaksi keuangan yang ada. Seperti itu. Termasuk tidak terbatas juga untuk mengumpulkan barang-barang yang mungkin dahulu pernah diterima dari IKA, seperti itu, sedang dipersiapkan semuanya. Dan juga memang kita menyusun dokumen-dokumen untuk sebagai bahan pembelaan juga untuk klien saya. Seperti itu. Alasan Vanessa hari ini tidak datang? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sedang mempersiapkan dokumen-dokumen ya. Dukumen-dokumen terkait dengan untuk bahan apa saja nanti akan dimintakan keterangan oleh pihak penyidik. Tentu itu harus kita siapkan. Dan saya sendiri khususnya sebagai kuasa hukum Vanessa, saya harus mempersiapkan untuk bahan-bahan pembelaan dalam BHP nantinya. Bahkan juga Vanessa ada keberatan ya, dijadikan tersangka di media sosialnya itu disampaikan. Ini kenapa sih bang keberatannya itu? Ya, tentunya ya siapapun mungkin akan menjadi keberatan ya. Karena memang dalam hal ini tidak ada namanya transaksi sedemikian lupa sebagaimana disangkakan yang menyembunyikan, mengalihkan, dan lain semuanya. Tidak ada seperti itu. Itu yang menjadi titik keberatannya Vanessa. Tentunya sangat dipahami mereka dalam kondisi hubungan apa namanya pacaran. Kalau misalnya ada saling belanja, saling bayar-bayaran itu hal yang wajar seperti itu. Itu yang ada di dalam benaknya Vanessa ya. Dan juga mungkin ada barang-barang yang diberikan oleh Indra yang mungkin Vanessa rasakan itu adalah hal yang wajar, akan tetapi menjadi kondisinya berbeda dalam perkara ini seperti itu. Bang, dari hasil koordinasi tadi dengan penyidik gimana bang? Apakah disetujui pemenundaan? Atau karena kan sudah, kalau sudah tiga kali itu bukan panggilan lagi bang? Tidak ada, jadi terhitung dari SPDP yang kita terima tanggal 4 dan selanjutnya tanggal 8 itu kita terima Pak Rudy ya. Pak Rudy dan Vanessa terima panggilan pertama dengan status sebagai tersangka. Panggilan pertama loh. Jadi ini panggilan pertama. Jadi ini punya hak untuk melakukan persiapan dokumen-dokumen terkait nantinya untuk pembelaan, ya. Jadi dalam hukum acara pidana pun tidak masalah untuk itu. Sudah dari sana kapan bisa hadir? Kita sampaikan untuk Pak Rudy hari Senin akan siap hadiri panggilan penyidik. Untuk Vanessa yang sendiri bang? Untuk Vanessa kemungkinan hari Rabunya ya. Bang, ini kan juga dicekal nih bang. Pihak polisi juga berkata cekal Vanessa Kong dengan Pak Rudy nih bang. Seperti apa nih bang? Iya, saya juga sudah mendapatkan berita tersebut. Memang sebetulnya keluarga Pak Rudy itu biasa mereka jalan-jalan ya ke liburan ke luar negeri. Tapi dengan adanya kejadian seperti ini yang mereka akhirnya ya stay di Indonesia terlebih dahulu sampai dengan perkara ini selesai. Seperti itu. Tidak ada masalah untuk kita.